Batu, kerikil, dan pasir Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas Profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya Yaitu sebuah toples kosong Beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran Mereka bertanya, apa yang ingin profesor itu lakukan? Dan coba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi Tanpa mengucapkan sepatah kata Profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples Satu persatu para siswa pun bingung Namun, profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu Setelah batu-batu itu masuk ke toples Profesor berbicara untuk pertama kalinya Dia bertanya kepada siswa Apakah toples ini sudah penuh? Para siswa sepakat bahwa toples tersebut sudah penuh Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja Dan belahan menuangkan kerikil tersebut di dalam toples Kerikil-kerikil tersebut menemukan tempat di antara batu-batu besar Profesor itu kemudian mengguncang-guncang ringan toples tersebut Untuk memasukkan kerikil agar masuk pada sela-sela Yang terdapat di dalam toples itu Kemudian kembali bertanya kepada siswa Apakah toples ini sudah penuh? Mahasiswa kembali sepakat bahwa toples tersebut sudah penuh Para siswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa Profesor mengambil pasir dan menuangkan ke dalam toples Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor mengambil pasir Dan menuangkan ke dalam toples Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada mahasiswanya Apakah toples ini sudah penuh? Dan jawabannya adalah sekali lagi Yah Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples adalah analogi Untuk kehidupan dia menyamakan dengan hal yang paling penting dalam hidup Yaitu kesehatan pasangan hidup Anak-anak Anda dan semua yang membuat hidup yang lengkap Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang hidup Anda nyaman Seperti pekerjaan Anda, rumah Anda, dan mobil Anda Profesor menjelaskan menempatkan pasir terlebih dahulu di toples Akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil Bahkan mengacaukan hidup Anda Dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga Pesan moral Perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Ruang waktu untuk bersama dengan anak-anak dan pasangan Anda Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor Jangan saat sedang berkumpul dengan keluarga Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda Dapatkan prioritas Anda sekarang Untuk bedakan antara batu, kerikil, dan pasir